yuk halo semuanya balik lagi dengan saya guys di channel sasuris gaming oke guys ya jadi hari ini harus tahu cara dapetin item gratis limited lagi nih guys nah jadi buat kalian yang pengen dapetin tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys oke langsung aja kita ke video oke guys ini dia item pertamanya yaitu sayap gitu guys dan ini sayap keren banget ya oke coba kita pakai guys kayak gimana guys nah ini dia guys gede banget ya guys ya oke jadi sini stok itemnya ada 80 ribu ya guys sekarang sisa 60 ribuan ya oke guys jadi nama gamenya itu nah ini guys ya juga metasain link game seperti biasa ada di deskripsi kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys oke guys ya jadi disini kita udah masuk dalam gamenya jadi di game itu ada free item baru guys ya yang baru muncul dan stoknya juga banyak nah ini dia guys ya yaitu sayap yang gede ini disini untuk ngedapetinnya kalian harus nyelesaikan misi gitu guys ya jadi kalian ikutin aja tanda panah yang kuning nah ini dia kalian tanya NPC ini dulu ngambil quest gitu ya Jadi guys disini nanti kalian harus masuk ke obi gitu guys ada tujuh ada tujuh portal gitu guys yang kalian harus selesaiin ya dan kalian harus ngambil tujuh item guys ya Oke ini kita bakal next next aja ya jadi nanti kalian harus masuk ah tujuh tujuh tempat desto tujuh portal ya Oke dan disini kita disuruh masuk masuk nah ini disini ada banyak portal kalau kalian biasanya 1234567 ya jadi kalian harus masuk ke tujuh tempat itu ya disini kita bakal coba masuk ke tempat yang pertama dulu ya Nah ini dia nah disini kalian harus ngumpulin tujuh item tuh ya jadi setiap tempat itu kalian harus nyari tujuh item gitu guys Oke disini kita bakal coba masuk ke sini ya jadi disini nanti kalian harus cari tujuh item Nah itu guys Oke ini kita next next aja dulu Oke kita next Nah itu ya kita harus cari tujuh guys Oke jadi intinya kalian hanya perlu nyari tujuh guys ini NPC apa nih my bilater ini nggak usah lah ya Oke jadi disini kita bakal coba cari itemnya guys ya mana ya Nah ini kali ya ini uh ini ya tapi ini bukan yang itu ya nggak bertambah Oh itu yang 20 ya Coba kita lanjut lagi guys hobinya disini ya nah disini ada ini kita coba kesini ke atas ini nah ini juga ambil nggak bertambah kayaknya kita harus ngambil yang mana ya biar nambah jadi tujuh guys ya yang tujuh itu bertambah Oh yang ini kali ya yang ini ya kita ambil nah bertambah guys ya itu jadi satu per tujuh ya jadi intinya kalian harus nyari tujuh guys ya tujuh item di setiap map dan ada tujuh tempat yang kalian harus selesaiin ya Oke jadi seperti itu guys jadi disini kita bakal coba cari tujuh itemnya ya guys ya Nah ini juga yang kedua Nah ya oke jadi disini kita bakal cari dulu guys sampai tujuh ya Oke guys ya jadi disini kita sisa satu lagi guys ternyata disini ada yang kurang ya kan ada dimana kayak dibawah ya guys ya ha dan situ ya nggak tahu guys disini kita harus ngumpulin semua atau nggak kayaknya sih yang penting tujuh item itu ya guys ya bentar kita bakal coba kebawah sini ada gaya ketinggalan satu guys ada dimana ya nah ini eh bukan bukan yang gede gede cahaya gede nah ini cahaya gedenya nih di samping itu ya bentar kita cek dulu nggak ada ya udah nih ini kita ambil nah sekarang kita tinggal balik ke NPC nya lagi guys ya Oke kita bakal kesini ya Oke kita bakal ke sini kita ke NPC nya kayak sih kita nggak perlu nyari 20 ya Aduh Oke kita langsung tanya aja NPC nya guys kalau kalau udah tujuh ya Nah oke kita udah nyelesaikan satu map dan ya untuk ngedapetin temen itemnya kalian harus anggung nyelesaikan tujuh map ya guys ya dan ini kita keluaran gimana guys Oh kalian klik yang ini guys nah ini kita balik ke home atau yang rumah ya Oke ya jadi disini kalian harus nyelesaikan lagi map selanjutnya guys ya Nah ini map kedua nah menjadi intinya kalian hanya perlu cari tujuh item itu di setiap map ya jadi kalian selesaiin sampai tujuh map ya guys kalian ikutannya tanda panahnya guys sampai di map yang ke-7 nah ini dia guys ya jangan jangan lupa kalian kumpulin tujuh itemnya setiap map ya lalu nanti itemnya bakal muncul sendiri guys kalau kalian udah nyelesaikan tujuh map ya guys ya Oke jadi seperti itu aja untuk kedapati item gratisnya karena masih ada free item yang lainnya kita langsung ganti game dulu guys a few moments later Oke guys ini dia item selanjutnya yaitu baju Kong ya Nah ini dia guys seperti apa coba kita pakai nah ini dia guys Oke jadi disini stok itemnya banyak guys 52.000 ya dan juga ada item kedua yaitu sarun tangan Kong ya coba kita pakai seperti apa enggak kelihatan ya coba kita cek nah yang ini guys nah oke ini stok tetapi juga banyak 50.000 sekarang sisa 48 ribuan guys ya Oke jadi nama gamenya Godzilla X Kong obi linknya seperti biasa ada di deskripsi kita langsung deh guys masuk ke dalam gamenya guys Oke jadi disini kita udah masuk dalam gamenya jadi di game itu ada free item limited baru lagi guys yang dimana ya untuk mendapatkan sama seperti item sebelumnya kalian harus ngumpulin org nah ini dia guys baju kokongnya jadi sini untuk ngedapetin yang kalian butuh yang namanya 250 orpeh 2500 orpeh jadi intinya gitu dan ini item kedua juga ada di sini lumayan susah yang ini ya yang glove karena disini untuk ngedapetinnya kalian butuh nyelesaikan tiga misi guys misi pertama itu ada di game yang namanya badbal ya Jadi kalau kalian udah nyelesaikan tiga misinya kalian bisa ngeklaim item ya guys nah ini misi pertama di bledbang ini kalian harus ngeklaim daily cuman tadi gue udah nyelesaikan tapi nggak selesai guys kayaknya situ kalian harus dapetin X Kong yang item sebelumnya guys baru ini ke checklist biasa jadi ini lumayan susah dan untuk item misi kedua ini kita harus nyelesaikan obi guys ya obi di game Godzilla X Kong ini guys dan yang ketiga kalian harus mengumpulin 500 orpeh ya baru selesai guys ya jadi yang paling susah yang bledbang guys ya Oke jadi disini untuk cara dapetin orc nya kalian tinggal masuk ini guys ikutin tada panah kalian harus obi gitu dan ya nanti kalian juga bisa nyelesaikan misi yang tadi yang kedua yang disuruh obi itu guys ya Oke jadi sini nanti kalian bisa dapet duit juga guys ya Oke jadi intinya gitu kasih pasti kalian udah pada tahu juga karena di game ini selalu muncul item ya guys ya item baru nah ini dia orc nya guys yang kalian bisa ambil nah ini kalian bisa kumpulin buat ngebeli item yang baju King Kong yang tadi guys ya dan disini juga kalian bisa menyelesaikan misi yang kedua tadi guys ya karena kita harus suruh finish obi ini guys jadi disini kita bakal coba selesaiin obinya ya oke guys ya jadi disini kita udah mau selesai dan kira-kira kalau kalian nyelesaikan obinya ini bakal dapet 90-100 orc ya Nah kalau misalkan orc kalian udah kekumpul kalian tinggal beli aja guys item ya guys ya Nah ini yang kepala King Kong juga kayaknya masih ada gas cuman disini kalian harus nungguin restock gitu ya ada waktunya tuh ya Oke nanti kita kalian tinggal beli aja guys kalau udah kekumpul ya guys ya Nah orc nya ya dan disini untuk ini lumayan susah juga sih kalian harus nyelesaikan yang bledbal dulu guys baru bisa nge-claim etome ya guys ya Oke jadi seperti itu guys untuk nge-dapetin etome gratis kali ini ya jadi semangat semuanya Oke karena masih ada free item yang lain kita langsung ganti game lagi guys if you moments later Oke free item terakhir itu muka gc muka atau kepala nih guys kayak gini lah pokoknya ya face ya jadi kayak gini ya pucat gitu guys termenya Oke stoknya termenya ada Rp10.000 sekarang sisa Rp9.000an guys Oke jadi nama gamenya itu elf up link game seperti biasa ada di deskripsi kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys ya oke oke guys jadi disini kita udah masuk dalam gamenya jadi di game itu ada free item baru guys untuk kedapetinnya kalian tinggal klik yang store ya lalu kalian ke kanan terus sampai nah ini avatar aksesoris dan sini untuk item yang tempat yang gratisnya ini guys ya di stoknya masih banyak jadi untuk ngedapetinnya kalian butuh yang namanya tiket ya guys ya itu ya dan sini masih ada free item sebelumnya guys yang kalian bisa dapetin ada tiga ya dan disini untuk ngedapetinnya kalian butuh tiket guys dan cara dapetin tiketnya kalian bisa ngedapetin di sepin atau enggak rebert atau enggak kalian login selama 30 menit nanti kalian bakal dapet tiket gitu guys ya Oke jadi intinya gitu ya sekalian harus ngumpulin tiket di sini ini kita bakal coba sepin ya Nah ini kalau kalian pengen sepin juga harus join grupnya dulu guys Oke ini kita bakal coba sepin kalian bisa dapet UGC tiket di sini guys nah ini dapet-dapet guys 15 UGC tiket aja di lumayan banget ya guys ya jadi seperti itu guys ya deh jadi game ini tuh game taikon kalian juga bisa rebet di sini buat nabetin tiket ya jadi intinya kalian gedein aja tikon kalian sampai udah tamat nanti kalian bisa ngerebet dan kalian bakal dapet tiket gitu guys dan kalian juga bisa login selama 30 menit ya Nah jadi kalau tiket kalian udah kekumpul ya kalian tinggal ngebeli aja guys dan ini harganya lumayan murah ya cuman 300 tiket aja btw guys tapi ini cuman 24 jam aja guys atau sehari mungkin besok udah hilang guys jadi buruan kalian dapetin guys ya Oke ini kita langsung beli aja guys dapet itemnya nah ini dia guys kalian tinggal beli aja guys nah ini dia nice ya jadi seperti itu guys untuk dapetin item gratis kali ini jadi semangat semuanya guys ya Oke jadi kayaknya si videonya sampai disini dulu jadi semangat semuanya Oke terima kasih semuanya sudah nonton jangan lupa di klik klik tombol subscribe-nya guys like comment share guys Oke sampai jumpa di video selanjutnya jajah